Kuliner yang satu ini juga menjadi perlambang kebesaran sebuah nagari atau di desa di kawasan minang. Kuliner yang satu ini juga menjadi perlambang kebesaran sebuah nagari atau di desa di kawasan sumatera barat. Secret story mengungkap rahasia dibalik cerita. Cita rasa masakan minang yang gurih dan pedas memang sangat cocok dengan selera sebagian masyarakat Indonesia. Pagi, siang dan sore rumah masakan padang selalu ramai oleh para pengunjung. Selain cita rasa yang khas, kegiatan pramu saji membawakan makanan pun bisa menjadi pemandangan yang menarik. Biasanya, mereka akan membawakan piring yang tersusun dengan sebelah tangan. Dalam bahasa padang, ini dikenal sebagai manat yang piring atau menata piring. Menurut Afrizal, kebiasaan menata piring ini lahir dari kebiasaan orang Minangkabau yang terbiasa makan bersama-sama. Mereka yang pandai dalam menata piring ini bahkan punya sebutan tersendiri, ahli jenang. Nah, biasanya si Raju Janang itu sangat ahli dalam menyusun piring-piring, menyusun lauk-lauk, dan juga membawa piring, manat yang piring. Nah, ketika dia manat yang piring itu, dia bisa menggunakan piring yang menumpuk piring dari tangannya, Bisa sampai 30 piring, bisa maksimal 30 piring, dan si Raju Janang itu sangat memperhatikan keseimbangan. Dan di Minangkabau banyak sekali orang yang ahli dalam manat yang piring. Tentu dalam salah satu menu kebesaran dari rumah makan Padang, ada dalam bentuk kerendang. Dagingnya yang coklat kehitaman, empuk luar dalam, serta aromanya yang khas, membuat siapapun ingin cepat-cepat untuk menyantapnya. Tak hanya populer di Indonesia saja, rendang bahkan telah merambah kawasan luar negeri, terutama di belahan Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, rendang telah menerima berbagai penghargaan dan prestasi. Bahkan pada tahun 2011, CNN Internasional menobatkan rendang pada nomor satu hidangan terlezat dari 50 masakan dunia. Bahkan dari luar negeri juga banyak yang memang pengen tahu bagaimana proses ini, itu dilihat langsung oleh mereka. Dan sehingga catatan-catatan itulah yang menjadikan rendang ini memang terpilih menjadi nomor satu dari 50 makanan di seluruh dunia. Pasti nomor satu rasanya. Bagi masyarakat Minang, rendang sendiri memang telah menjadi simbol dari keseharian mereka. Mengutip hikayat Amir Hamzah, rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak tahun 1550-an. Nah itu sudah tertulis bahwa di situ ada makanan yang dibuat dari sebuah daging kerbau yang dimasak dengan rempah-rempah dan agak kering. Nah di situ itu sebenarnya sudah tercatat. Kelahiran masakan rendang juga dipengaruhi oleh banyaknya warga India yang berlabuh dengan menggunakan kapal gujarat di pantai Sumatera Barat pada abad ke-13 hingga ke-14. Salah satu pengaruh dari India dalam masakan rendang adalah pemakaian bumbu rempah dan cara memasaknya. Kari khas India diolah kembali menjadi kalio yang menjadi asal-muasal rendang. Orang Minang mencoba memasaknya lagi hingga warnanya menjadi lebih gelap dan dagingnya menyerap kuat. Yang kemudian datang para pedagang gujarat yang disebut itu kan datang ke Minangkabau ke Sumatera Barat yang kemudian diakomodir. Atas menu-menu yang berangkat dari India itu yang di India dikenal di kita sebagai masakan kari berangkat dari situ yang kemudian itu bagian dari sejarah munculnya masakan rendang ini dari Minangkabau. Oleh karena itulah pada masa awal catatan tentang rendang banyak yang menyebut penggunaan daging kerbau sebagai bahan dasarnya. Pengaruh tersebut berasal dari masyarakat India yang tidak mengkonsumsi daging sapi karena diyakini daging sapi adalah daging yang suci. Masyarakat India tidak mengkonsumsi daging sapi karena daging sapi menjadi sebuah kepercayaan mereka itu adalah daging suci. Makanya mereka menggunakan kerbau bukan karena mahalnya tapi begitu daging sapi sudah mulai banyak dikenal di Indonesia. Rendang mulai menyebar ke berbagai penjuru sejak orang Minang memutuskan berdagang dengan cara merantau dan berlayar. Masa perjalanan yang panjang hingga sebulan atau lebih membuat rendang menjadi pilihan yang tepat saat itu sebagai bekal. Uniknya sebelum merantau ada satu syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat Minang. Salah satunya harus pandai memasak selain untuk bertahan hidup juga sekaligus sebagai mata pencarian. Tak heran rumah makan padang kini hampir tersebar di seantero negeri. Perantau itu kan jadi orang-orang khususnya Sumatera Barat, orang Minangkabau dan semenanjung Melayu. Itu kan memang dari dulu adalah tipikal orang-orang yang pergi merantau keluar daerahnya. Sehingga kenapa itu kemudian dibawa oleh para perantau? Karena ya rendang itu usia dimakannya kan lama. Nah dari situlah kemudian itu bagian dari bekalnya mereka untuk makan di perjalanan yang dalam rentang yang panjang waktunya. Dalam adat Minangkabau, rendang punya kasta tertinggi dalam hasanah kulinernya. Makanan ini dianggap sebagai kepalanya makanan. Artinya rendang menjadi hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, pernikahan ataupun perayaan agama. Selain itu bahan-bahan yang digunakan rendang juga memiliki filosofinya tersendiri. Semuanya melambangkan masyarakat Minangkabau. Terdapat empat bahan pokok untuk membuat rendang, daging, kelapa, cabai dan bumbu. Keempat bahan tersebut memiliki arti tersendiri yang saling berhubungan dengan masakan rendang dan masyarakat Minangkabau. Rendang itu kan terdiri dari empat poin, empat macam. Satu bahan pokoknya adalah daging. Daging ini filosofinya adalah bagian dari kepala suku, kemudian orang tertuakan di daerahnya Padang sendiri. Nah, kemudian ada di situ ada namanya kelapa, santannya. Nah, santan itu filosofinya adalah identik dengan intelektual, orang yang pandai. Kemudian yang ketiga, di situ ada ladu, yang orang sebut cabai. Nah, cabai ini filosofinya adalah ulama, tokoh agama yang secara tegas dia menyebarkan dan menjaga agama itu sendiri. Yang keempatnya adalah rempah-rempah sebagai bumbunya. Nah, rempah-rempah ini diidentikan dengan masyarakat, dengan warga, dengan penduduk. Nah, dari campuran keempat tadi, memaknai filosofinya adalah itu bagian dari musyawara untuk mufakat dari keempat-empatnya tadi. Menurut Afrizal, selaku pengelola kedai Makcia, memasak rendang bisa saja dilakukan dengan banyak cara. Tetapi yang terpenting adalah masakan itu disebut rendang ketika kandungan airnya sudah tidak ada. Ketika kita masak banyak, kalau kita aduk langsung campur bumbu dan santan dengan daging, nanti dagingnya bisa hancur. Karena diaduk-aduk terus, kalau tidak diaduk nanti hangus. Nah, makanya dicari, diakali bagaimana caranya supaya rendangnya, dagingnya tetap empuk, tidak hancur. Ya, makanya kita masak terpisah dagingnya, direbus dulu, bumbunya sudah kita siapkan. Berbahan dasar daging merah, rendang juga punya manfaat sendiri untuk tubuh manusia. Menurut Farah, sebagai ahli gizi, kandungan yang ada pada daging merah memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan, bila kita mengkonsumsinya dalam porsi yang wajar. Yang pertama, dia bisa mencegah anemia, terus meningkatkan imunitas juga dan mempertahankan masa otot dalam tubuh kita. Selain itu, daging merah juga mengandung L-karnitin yang tinggi. L-karnitin yang tinggi ini fungsinya baik untuk orang dengan penyakit jantung. Salah satunya untuk menurunkan resiko hipertensi dan stres oksidatif yang mungkin dirasakan juga menurunkan resiko peradangan dalam tubuhnya. Kini, rendang memang bisa kita temui hampir di mana saja. Tapi ternyata, ada jalan panjang sepotong rendang yang bertransformasi dari makanan bekal menjadi masakan favorit nomor satu dunia. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Terima kasih.